Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Mari kita bersahati di dalam doa Kami sungguh bersyukur Kepadamu ya Allah Karena memang benar kemurahan Demi kemurahan Senantiasa Tuhan limpahkan di dalam Kehidupan kami Biarlah setiap kami Boleh senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan tidak pernah Melupakannya Sehingga ketika kami menjalani hidup Yang memang tidak selalu mudah Kami boleh senantiasa Bersyukur Dan tidak pernah Kehilangan harapan Oleh karena kami sudah meletakkan Pengharapan kami Di dalam Tuhan Yesus Kristus Satu-satunya Tuhan Yang hidup Satu-satunya Tuhan Yang berkuasa Satu-satunya Tuhan Yang layak untuk dijunjung tinggi Dipermuliakan Oleh setiap orang Terima kasih Bapak Sebentar kami akan merenungkan Sabda Tuhan Kiranya Engkau berkenan Memberkati setiap kami Dan menolong kami Untuk dapat mengerti firman Tuhan Dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Tema renungan Sabda kita hari ini Adalah Dekat Tuhan Terambil dari kitab Masmur 145 Ayat 14 Hingga ayat 21 Saya hanya akan membaca Ayat yang ke 18 Dan 19 saja Tuhan dekat pada setiap orang Yang berseru kepadanya Pada setiap orang Yang berseru kepadanya Dalam kesetiaan Ia melakukan Kehendak orang-orang Yang takut akan dia Mendengarkan teriak mereka Minta tolong Dan menyelamatkan Mereka Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Joani Yoder Pernah menulis Dalam salah satu renungannya Demikian Seorang utusan Injil Menulis warta Secara berkala Untuk berterima kasih Kepada para pendukungnya Yang telah menjadi Prayer Warriors Pejuang Doa Namun karena ia salah ketik Ia menyebut mereka Prayer Warriors Atau Pencemas Doa Gambaran ini mungkin tepat Bagi beberapa orang Di antara kita Dalam bukunya Growing Your Soul Neil Westman Menulis demikian Doa seharusnya Tak sekedar mengulang Kekuatiran yang mengecewakan Atau pergumulan yang Acapkali Berhubungan dengan Derita dan Kekecewaan Selama mengalami Kekuatiran Saya menjadi Pencemas Doa Saya suka merengek Tuhan Jangan biarkan Tetangga saya Mengganggu saya Besok Atau Bapak di surga Jangan biarkan Orang jahat Menyebar gosip Tentang saya Namun kemudian Tuhan mengajar saya Untuk berdoa Bagi orang lain Bukannya justru Melawan Orang lain Maka doa saya pun Berubah Saya berdoa Demikian Tuhan Berkati Dan kuatkan Tetangga saya Bantulah dia Merasakan kasihmu Ya Tuhan Lalu saya menantikan Apa yang Yang akan dikerjakan Oleh Allah Ternyata Jawaban Tuhan Yang menakjubkan Tidak hanya Membantu orang lain Tetapi juga Menyembuhkan Kekuatiran Saya sendiri Pemasmur Di dalam Keyakinannya Akan kemurahan Tuhan Mengajak Setiap kita Pembaca Dan pendengarnya Untuk percaya Akan Pemeliharaan Tuhan Pemasmur Meyakini Bahwa Tuhan Dekat dengan Orang-orang Yang berseru Kepadanya Dan yang Punya hati Takut Akan dia Tuhan Akan mendengarkan Segala Kelu kesah Teriakan Bahkan Permintaan Tolong Dari anak-anaknya Kebenaran Firman Tuhan Ini semestinya Membawa Setiap Abdi-Abdi Kristus Untuk selalu Dekat Dan takut Akan Tuhan Abdi-Abdi Kristus Dipanggil Untuk Mengarahkan Hati Dan pandangannya Kepada Tuhan Abdi-Abdi Kristus Perlu Untuk Terus Membangun Doa Dengan Benar Tidak Hanya Galau Dan juga Cemas Akan Keadaan Yang Terjadi Melainkan Berseru Memohon Campur Tangan Tuhan Saat Tantangan Dan juga Pergumulan Berat Menghadang Acap Kali Abdi-Abdi Kristus Menjadi Pencemas Doa Namun Kini Saatnya Sekarang Setiap Abdi-Abdi Kristus Hidup Melekat Kepada Tuhan Dan Menjadi Pejuang Pejuang Doa Dunia Dengan Segala Isinya Semakin Rentah Patu Terus Didoakan Dengan Penuh Kesetiaan Orang-orang Yang Dekat Dengan Tuhan Selalu Setia Berdoa Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Tuhan Yang Mengingatkan Kami Untuk Menjadi Pejuang Doa Bukan Pencemas Doa Kami Rindu Hidup kami Boleh Melekat Erat Kepadamu Ya Tuhan Sehingga Apapun Yang Terjadi Di Sekitar Kami Tidak Membuat Kami Galau Tidak Membuat Kami Kawatir Ataupun Cemas Tapi Kami Boleh Percaya Oleh Karena Kuat Kuasa Tuhan Oleh Karena Penyertaan Tuhan Boleh Senantiasa Melingkupi Setiap Kami Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Kami Percayakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Kami Dari Pagi Siang Sore Hingga Malam Nanti Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat Pagi Selamat Berkarya Tuhan Yesus Memberkati Percay 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 Percay